Oke Pemirsa, kita beralih ke informasi lain dan yang satu ini tidak patut untuk dicontoh. Ini ada video yang viral di wilayah Manado, Pemirsa, di mana memperlihatkan dari sebuah rekaman video begitu ya, ada seorang pelajar di wilayah Manado yang terlihat membawa senjata tajam di dalam kelas mereka. Aksi tidak terpuji ini pun menuai kecaman dari netizen. Jadi viral di media sosial, sebuah video yang tidak terpuji dan tidak boleh ada contoh ya Pemirsa ya, yang diperlihatkan salah satu siswa SMK Negeri 2 Manado berinisial CT. Dalam video berdurasi 12 detik itu, nampak salah satu pelajar mempertontonkan dirinya tengah memegang senjata tajam sambil berfoto di depan kamera handphone miliknya di depan pelajar lain. Pelajar tersebut nampak masih menggunakan serakam sekolah dan berada di dalam ruang kelas. Video ini pun kemudian beredar luas di media sosial. Dan menyikapi hal itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manado Julius Robin mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal dengan beredarnya video tersebut. Saat ini pihak sekolah, sementara berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pembinaan terhadap pelajar tersebut. Sebetulnya belum diketahui pasti ya, ini motifnya apa sampai kemudian membawa senjata tajam dan juga memperlihatkannya di media sosial. Itu dia, memamerkannya dengan bangga begitu ya. Oke, pasti akan mendapatkan tindakan khusus paling tidak dari pihak sekolah ya. Terima kasih telah menonton!